hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kami planet tutorial kali ini paling tutorial akan memberikan sebuah tutorial tentang cara mengatasi paket gagal kirim karena menunggu keberangkatan karena menunggu jam keberangkatan kapal sebagaimana yang sering terjadi di marketplace shopee baru-baru ini karena mungkin terkendala oleh PPKM Hai nah seperti biasa namun sebelum itu klik dulu tombol berlangganannya agar sobat sekalian selalu update terkait dengan konten-konten tutorial tentunya dari peranai tutorial kalau sudah kita langsung masuk pada akun shopee kita ketepatan ada paket yang saya kirim itu sudah 10 hari ya tidak sampai-sampai setelah saya cek di pengiriman di data dikirim di sini hadis itu padahal paketnya sudah saya kirim tanggal kalau tidak salah ini waktu pengiriman tanggal 17 Juli 2021 sekarang sudah tanggal 25 Juli artinya sudah eh sembilan hari paket saya itu ya terombang ambing di lautan karena pengirimannya itu ke kartan negara kembang jangkut Kalimantan Timur silakan saya dari pasuruan memang tentunya sekalipun tidak ada PPKM itu memang untuk pengiriman keluar Jawa agak tersendak ya Nah gimana jadi kita cek dulu ya dicek laca seperti ini nah disitu ada notifikasi dua kali yang pertama itu pada tanggal 23 Juli percobaan pengiriman paket akan dilakukan kembali besok karena menunggu jam keberangkatan pesawat atau kapal ternyata pada tanggal 25 Juli nah ada notifikasi yang sama itu percobaan pengiriman paket akan dilakukan kembali besok karena menunggu jam keberangkatan pesawat atau kapal ini entah saya juga gak tahu ini yang salah ini dari ekspedisinya yang ya gimana ya kurang semangat atau mungkin dari pihak kapalnya mungkin karena cuaca sedang buruk ya bisa saja mungkin keberangkatan depending sehingga mau tidak mau pengiriman juga ikut depending efek domino gitu nah cara mengatasinya sobat sekalian langsung mungkin kita seperti yang dulu pernah saya alami cuma bukan karena keberangkatan kapal ya karena hal yang lain dan setelah saya coba itu terbukti bisa nah kita langsung masuk kepada chat dengan shopee nah disitu kita masuk kepada halaman coki halo saya coki itu ada beberapa pilihan silahkan pilih topik yang ingin kamu tanyakan terkait toko saya terkait akun pertanyaan lainnya pengiriman dan semacamnya bisa saja kita kemudian mengklik salah satu poin-poin disini cuma kalau saya langsung ngecat dengan tim shopee yang ada di bawah itu ya kita langsung cek langsung klik seperti ini kemudian muncul silahkan klik chat dengan agen shopee chat dengan agen shopee kita langsung klik nah disini kemudian kita ditanyakan apakah kita ini pembeli apa penjual apa shopee food karena posisi saya ini adalah pembenjual maka kita klik penjual kalau posisi anda itu sebat sekalian itu adalah pembeli dalam kasus yang sama maka pembeli dan cek seperti ini kemudian klik selanjutnya di sini ada beberapa poin yang nanti kita tanyakan yang pertama pengaturan dan perubahan data akun kemudian penjualan pengaturan produk performa toko pembayaran dan penarikan dana pesanan dan pengantaran pengambilan barang dan sampai selanjutnya pertanyaan lainnya disitu kita klik yang pesanan dan pengantaran kemudian konfirmasi nah kita langsung dihubungkan langsung kepada agen customer service dari shopee disitu nasi muncul Hai Kak Afif Alkindi ini nama toko saya makasih udah chat shopee tim shopee akan bantu kamu secepatnya ya Hai Kak aku cionsa ini ketepatan nama customer servicenya ya cionsa entah orang mana saya juga gak tahu keturunan mana saya juga gak tahu yang akan bantu aku lanjutin kenala kakak yang jelas anda sobat gausah nanya-nanya dari mana jonsa ini kita langsung chat ya hai 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 selamat menikmati nah seperti itu biasanya ini nanti minta nomor pesanan coba ini, itu lagi ngetik itu ini biasanya pasti minta nomor pesanan, gak mungkin minta nomor hp saya itu itu lama banget ini yang tidak ada sinyalnya apa di hp di lokasi saya maaf ya kak, udah bikin kakak risau terkait pesanan yang dikirimkan belum kunjung sampai ya, nah itu kan bisa dibantu infoin ke aku nomor pesanan kak, oke siap nah setelah itu kemudian kita langsung masuk pada pengiriman barang yang tadi ya sobat sekalian itu kita klik kemudian kita salin nomor pesanannya, ingat yang disalin nomor pesanan ya, bukan nomor resi pengiriman, beda antara nomor pesanan dan nomor resi pengiriman kemudian setelah itu tempelkan di dialog chat dengan customer shopee nah seperti itu nanti biasanya itu akan dilacak oleh customer shopee sampai di mana barang kita nanti akan kita akan mendapat balasan juga ya tunggu saja ini mungkin ketepatan customer service-nya seorang cewek itu namanya cionsa entah orang mana itu yang jelas bukan orang jawa gak ada orang jawa bernama cionsa nah itu sudah muncul ya sobat makasih ya kak infonya aku bantu cek dulu ya mohon ditunggu ya biarlah saja oke jangan lama-lama ya ya santai saja ya sobat sekalian gak usah tegang kalau chat dengan customer shopee itu biasanya nanti ada balasan bela-bela-bela-bela gini dia hanya suruh nunggu 5x24 jam itulah saya gak sukanya sama shopee karena disuruh nunggu 5 hari jadi seperti itu jadi secara penanganan shopee itu ya tidak begitu baik buruk banyak persoalan-persoalan yang kadang tidak terselesaikan juga biasanya nanti ada balasan dari shopee ke email kita biasanya nanti ini minta nomor nama email kita biasanya ini masih di cari ya sobat sekalian kita tunggu saja apa jawabannya nah ada berubah nomor 1 yang tadi 0 menjadi 1 nah disitu balasannya aku balik lagi nih kak makasih ya udah mau nungguin aku selama ngecek tadi oh maksudnya ngabarin gitu kalau sudah kembali lagi chat dengan saya ya sudah terima kasih saya tidak butuh jawaban itu silakan jawaban yang bisa menegakkan saya karena produk saya sampai sekarang sudah 10 hari tidak sampai-sampai nah ini sudah dibalas ini setelah aku lakukan pengecekan terkait kendala kakak berikut informasi yang bisa aku sampaikan mengenai status pesanan kakak saat ini nomor pesanan bla 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 status pesanan dikirim status pengiriman sedang berada di tenggarong dan percobaan pengiriman paket akan dilakukan kembali besok karena menunggu jam keberangkatan pesawat atau kapal ini 2 kali dapat notifikasi seperti itu kok bisa apa dari pihak kapalnya yang tidak berangkat berangkat apa dari pihak ekspedisinya yang tidak semangat pihak jasa kirim akan melakukan pengiriman ulang sebanyak 2 kali jika jadwal pengiriman ulang sudah melewati batas pengiriman maka pesanan akan dikirimkan kembali ke pihak pengirim atau penjual tanpa biaya tambahan bayar juga bisa hubungi penjual melalui fitur chat di aplikasi shopee atau jasa kirim jantiexpress dengan nomor telepon 0000 sekian sekian untuk informasi lebih lanjut pastikan bayar berada di rumah serta nomor telepon yang tercantum aplikasi shopee dapat dihubungi oke kita balas oke kalau gitu saya tunggu informasi selanjutnya terima kasih nah seperti itu nah berhubung ini tidak minta email maka tidak ada pemberitaan di email kita biasanya minta email itu nanti pemberitaan selanjutnya akan dikirimkan via email nah itu sudah dibalas siap kak baik sama-sama kakak jadi info dari aku sudah cukup jelas ya kak ya jelas biar lega nah itu biasa yang saya lakukan sepatu sekalian untuk mengatasi pengiriman barang yang lama tidak nyampe ke tangan bayar sudah mungkin sampai disini untuk tutorial kali ini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan isi di kolom komentar dan jangan lupa like share dan subscribe agar channel ini selalu berkembang dan memberikan manfaat ya tentunya terkait dengan tutorial-tutorial silahkan like kalau suka video ini dan dislike kalau tidak suka semoga bermanfaat salam palani tutorial assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati